Gue cicipin lu nih Ini salah satu Kopi favorit gue nih Pertama kali gue kenal kopi ya di JCH itu Ya karena dia kan belum Ini salah satu favorit gue nih Tapi gue malah jarang ke JCH Kenapa emang gak? Belum tau, gue dulu lagi tena-tena yang kopi itu Gue gak tau JCH itu Ini bukannya gue di endorse ya Tapi emang gue paling suka sama kopi Kopi ini apa Es kopi latihnya JCH Menurut gue salah satu yang terenak sih Bukan gue di endorse ya Rasa kopinya strong Gak terlalu manis Nah ini dibilang Kopinya kerasa Kopinya kerasa, terus gak terlalu manis Ini salah satu favorit gue sih Menurut lu gimana? Kopinya kerasa Creamy nya juga Creamy Maksudnya creamy juga muncul Creamy nya juga keluar sama gak Manis sih kalau gue bilang masih terlalu manis Es kopi buat gue ya Oh iya Karena gue sukanya emang kopi hitam Gak, ini karena terlalu manis Karena lu minum liat gue Anjay Hehehe 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 Gue gak terlalu fanatik sama es kopi susu Atau kopi Dicampur yang lain-lain Gue lebih suka single origin Cuman gimana nih rasanya? Cuman ini rasanya lumayan lah Lumayan lah kalau untuk rasa ini Jakarta Es kopi latte Es kopi latte Es kopi latte biasanya tuh Setau gue tuh cuman kopi sama Susu Ini cuman ditambah gula Iya karena ingin ditanya Ya gue buat yang manis Gitu Karena bagi gue Sebenernya kalau minum kopi sama susu aja Itu sebenernya udah manis Karena emang diri gue mengandung gula Oke Hehehe Tapi ini kopi gak bikin deg-degan Oh iya Oh ini kalau dicobain rasa Ini bener-bener nih Oh enggak nih Yang ini nih yang tadi Gue mau kayak-kaya mirip-mirip Ini ya Apa? Kopi putih Kopi putih? Apa itu kopi putih? White coffee Bikin deg-degan ya Iya karena white coffee memang kopi caramel Oh iya Iya Ini rasanya agak-agak mirip-mirip white coffee White coffee Manisnya iya Manisnya? Manis banget sih Tapi gak ada logo musangnya kok Kan musangnya berubah dia Jadi ini ya Buruh hantu Kalau pagi musang Kalau malam buruh hantu Hehehe Lanjut ke mainan nih pak Lanjut ke Kan JCH juga Kita lanjut ke Seriously Tapi sebelum lanjut Ke Seriously Ini banyak sih pak Dari Nitazine kita yang mengomentari JCH pak Kenapa? Karena tempatnya itu Penuh dengan asap pak Oh iya Iya asap rokok Aku mainin juga ya Tempat di JCH itu Dia Ruangan ber AC ya Hmm Tapi kalau ngerokok Gak apa-apa Di dalam Iya di dalam Jadi kalau misalkan Teman-teman Mau ngajak Pasangan Mungkin anak ya Kurang sih Mau ngopi sama anak Mau ngopi sama Misalkan pacar lu gak demen Asep rokok Asep rokok gitu ya Nah ini jangan sih ya Kalau kita ada JCH ya Soalnya dia Bebas kalau untuk ngerokok di dalam ruangan Walaupun itu ruangannya ber AC Waktu itu gue pernah juga Kita nongkrong juga Iya Soalnya emang Kopi itu kan identiknya kan Sama Rokok Bukan namanya loh ya Tapi sih Ya ada baiknya Ruangan tersendiri kali ya Iya Tapi konsepnya kan Apa namanya Dia dibuat Iya sih Seperti itu Dia punya nilai plusnya Nilai plusnya Minus-minusnya masing-masing sih ya Tergantung teman-teman juga sih Tapi yang gue takut sebenernya gini pak Ketika orang gak tau datang kesana Mas Pesan fab rasa kopi Pesan fab rasa kopi? Ada pak Kebetulan emang nge-fab Iya enggak bukan Maksudnya emang nge-fab Tapi kan yang nilai plusnya nge-fab rasa kopi Kan dia bingung Oh Apalagi kalau misalkan Misalkan datang 5 atau 6 orang Itu nge-fab semua pak Wah itu ruangan itu bisa gelap semua pak Enggak mungkin Kan depan sana hotel tuh Depan kan hotel pas keluar Wah ada semua kiru Oh iya pas ini Ada di depan hotel Ambarosa kalau ada Ambarosa 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 Yang nyanyi itu penyanyi ya Itu Rosa pak? Oh Rosa Itu tanggal lu? Ambarosa Tapi nih Pada 2011 itu Cipete tuh masih jadi kawasan kuliner loh pak Belum jadi kawasan terpadu untuk kopi dulu Oh iya Kebetulan kita ini tinggal di kawasan El Cipete Kawasan El Cipete Kawasan El Cipete Kawasan El Cipete Nah ini JJH udah susah nih Kita cobain Apa? JJH udah selesai JJH udah selesai Dari ukuran Ukuran juga paling gede nih Berapa kos deh pak? Ini sekitar mungkin 16 sih 16,20 ya Wah banyak banget ini kalau minum JJH itu segitu tuh Ini harganya 36 ribu tadi 36 ribu 36 ribu dia Oh ini tadi berapa? 50 54 Ini 36 ribu Ini 54 ribu Yang ini 36 ribu Ukuran kurang lebih sama ya 16 OS 16 OS tuh 16 OS tuh Ya 16 OS seginilah Hehehe Oh satu kabut gue Lanjut Lanjut Kita cobain yang mana Kita masuk ke Seriusli pak Seriusli Packaging beda sendiri nih Seriusli Ini dia pake Paper Cup Paper Cup yang buat hot-hot itu loh iiii, tadi gua kira pas diantar kok panas maksudnya kok diantar ini panas padahal gua masanya dingin, ternyata tempatnya memang packagingnya dibayar sepat itu ya? iya berkat ya bisa notif lagi tadi lu beli harga berapa nih pak? ini 45 ribu ini namanya ice honey latte yang ini namanya ice honey latte ice honey latte honey itu kan madu ya? iya madu, latte itu latte tapi hati-hati kalo lu buka ngetahun lagi bisa jadi lu kesetrum mulai packagingnya beda sendiri beda beda sendiri kita coba ini gimana rasanya pak? rasa kopinya juga lumayan muncul ya pak? lumayan muncul ya? enak sih kalo ini enak nih enak nih? enak gua jujur sih belum pernah nyobain kopi seriously sih karena gua pengasaran juga gua mirip nanti kalo kita cobain mirip mirip sama yang mana ya? jch? belum? kalo jch kayaknya base kopinya itu pahit iya strong dia kalo ini base kopinya agak-agak asem arabica robusta berasanya ya? ya gak tau ya biasanya kalo base kopi susu kan percampuran oh mixed blend mereka ya? biasanya ini kayaknya lebih ke asem oh lebih ke asem asem kecut? asem kecut lu tau ya? gua minum air putih dulu seperti biasa ya ini pekat banget sih pak? iya agak-agak penting ini pekat tapi lebih terasa iya lebih creamy juga sih lebih creamy kopinya juga muncul kan? tapi manisnya tipis manisnya tipis dia seperti menimbulkan rasa latte yang sesungguhnya sih latte yang sesungguhnya enak pak enak sih enak ya? enak 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 lah pak 45 ribu kalo gak enak gue balikin ah 45 ribu untuk segelas yang gini? menurut lu mahal gak? menurut gua sih gua gak bilang terlalu mahal ya oh iya sebelum bilang mahal ini gua boringnya nih ini jch ini eh jch lagi maksudnya selesinya banyak lah yang ngomentarin bahwa kopinya terlalu mahal kopinya mahal-mahal emang sih tadi kalo gua liat di daftar menunya lumayan lumayan sih tapi sebenernya gua gak salah mereka pak misalnya siapa pak? karena gaji kita kekecilan oh iya 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 karena gua dompetnya tipis iya liat itu mahal mahal jangan salahkan mereka kalo dompet gua tebel ngeliat menu segitu maka iya jadi jangan salahkan jadi para netizen setiap hari gua ngopi iya makanya jadi untuk para netizen jangan salahkan mereka karena gaji anda kekecilan hehehe gaji anda pak gaji bqua MURGYrendre karena gw bilang tapi gw mukbang bit Mommy tipis bu pak iya 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 bebas sih jadi ini tadi ini berapa? 54X Rp. 4.000, yang ini Rp. 36.000, yang ini Rp. 45.000 Sekarang kita cobain yang Masuk ke nomor Dua, Pak Nomor dua adalah? Iya, dua Kenapa dia nggak namanya satu ya? Kalau satu kan bisa jadi nomor satu Enggak, Pak Ini nama dua ini filosofinya itu dalam bahasa Arab maksudnya Doa Artinya doa Dan pemiliknya juga ada orang nih Oh, pemiliknya dua orang Si Rinaldi sama si Omar Rinaldi abangnya Raisa Iya, abangnya Raisa Dia 11-12 sama gue Oke Beda aja dia nggak punya tompel aja Nih, kalau dia mirip Tadi kita ketemu Tadi kan kita ketemu Nyiapak, nyiapak Nyiapak, weh, brother ganti gitu Ada Raisanya, Pak Nggak ada Gue berharap kalau datang kedua itu ada Raisanya Kenapa, Pak Ya gue fan sama dia Raisa Apalagi sebelum dia married Gue nggak fan Dan gue itu nggak ngeluarin ukuran segini ya, Pak? Awalnya ngeluarin, Pak Oh, awalnya ngeluarin Tadi kita dapetnya yang segini nih Iya, kita awal dapetnya segini Kita dapetnya yang seliter Kopi kedua itu dulu botolan, Pak Oh, tadinya botolan Kurang lebih tuh harganya tuh Rp20.000 Tapi pas Kayak gini Ya botol-botol berapa ya Gue lupa deh tuh Wah Rp20.000 botol yang Oh, botolan lah segini nih Segini nih, botol segini lah Kurang lebih Dia harganya Rp20.000 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 itu Tadi pas gue kesana Udah nggak ini Udah nggak produksi lagi Yang menurutnya produksi yang 1 liter sekarang Tapi ini Dan ini harganya Rp85.000 Rp85.000 Bisa diminum sekeluarga nih Tapi jangan CRT loh Iya, iya Jangan CRT CRT sesloki sesloki Iya Coba pak, cicipin lo pak Coba nih Ini gue dulu nih Tapi pak, ini rumah kedua Oh, ini ada hashtag ini pak Rumah kedua Rumah kedua Berarti kalau gue dateng ke sana Harusnya bisa tidur-tidur loh pak Biasanya Harusnya bisa jadinya Eh, disedain lemari Iya, pas rumah kedua Coba tadi untuk lokasi sih Kuziwanya sih nyaman Iya, nyaman banget Dia mengusung sama kejci Eh apa Serius-serius sih Gimana pak? Rasa kopinya sih agak mendem Mendem? Agak turun Oh, agak turun Enggak, gue ngerinya nih Soalnya kan ada mendemiran Agak ini ya Rasa kopinya agak Kurang keluar Kurang keluar lah Kurang keluar Terus ini agak rasa-rasa melati gitu Rasa-rasa melati Coba kita lihat ini Gue ngeri loh gue kalau rasa-rasa melati Penasaran kok bener Kalau ada rasa melati nanti Coba yang aja Nanti gue ngerinya keluar-keluar yang aneh-aneh ya kan Enggak, kalau gue sih nggak ngeri Dia lebih Apakah karena gue terlalu kak-kari? Enak sih ini kopinya sih Kopinya muncul nggak? Menurut lu Kopinya tipis memang Tapi buat ukuran kopi susu sih Buat menikmat kopi susu ya Ini oke lah Sedang lah ya Sedang ya buat menikmat kopi susu Oke lah ini 85.000 se liter Tapi ini oke sih Ini lama-lama buat kembung nggak? Makanya kita nge-review 5 5 plus air putih ya kan? Iya, iya, iya Ini yang ada nanti nggak bisa tidur Masa ini kurang nih Pak Oh iya ini Ini sebenarnya kurang sih Pak Kurang apa Pak? Kurang Ini paling enak Kalau minum kopi dua ini Didampingnya Gabriela Pak Gabriela Baris tanya dua Baris tanya dua Pak Ada awan rigida Sayang ini udah nggak dicipete lah Kalau dicipete udah bulan Tadi udah dicipete ya? Tadi nggak dicipete ya? Tadi pas kita masuk Nyi nyari-nyari ya? Iya banget Gabriela 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 Yang keluar malah si Rinaldi Rinaldi Bukan di belakang nih Pindah Mas ke Bintaro Tadi Mas dibilang pindah Bintaro Gue nggak jadi gitu Nggak jadi Mas Kita nge-bintaro aja Bukan di belakang